Halo sahabat bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya disini saya ingin menunjukkan proses pemotongan manggar hijau yang kemarin sudah kita pukul sebanyak enam kali ya sebab ini saya lihat memang bunganya sudah kering sudah berabu seperti ini sudah berabu dan agas-agasnya sudah banyak ini dari tadi sudah saya goyang ya sebelum melakukan pemotongan sebaiknya kita lakukan pemukulan dulu seperti biasa terus kita lakukan pengayunan sebanyak 300 kali ya kita jeda dulu sahabat supaya tidak terlalu panjang durasinya oke selesai pengayunan lalu kita eksekusi agas-agasnya sudah pada kucar kacir ini ya disini saya lihat sudah ada yang pecah kalau belum ada yang pecah saya tidak mengotongnya ya ini manggar hijau dalamnya sudah mulai menguning kemarin sore sudah saya kurangi manggarnya karena ini dirancanakan hari ini akan dipotong jadi kemarin sore ini saya kurangi supaya bisa pemotongan di bawah ya untuk tahap pemeraman nanti di dalam tahap pemeraman sampai disini dia sudah permanen ya di bekas jari ini dia tahap pemeramannya supaya tidak terlalu boros ya di sini saya akan membuat di bekas jari itu untuk pemeraman untuk pemeraman di bekas jari aja ya di bekas jari dan setelah habis nanti bekas jari disini dia sudah permanen sudah bisa ditampung ya ataupun sudah tidak lagi proses pemeraman jadi kalau kita potong disini di proses pemeramannya setidaknya nanti ini 5 cm ke sini akan habis ya untuk menunggu permanennya jadi ini kita buat di bawah jari kita potong jadi kita peram setelah habis nanti bekas jari ini akan permanen mudah-mudahan oke kita lanjut microwaveerkaka yang berjumpet kuning korboom nanti av kab nam pas jadi ini kita potong dimana dia nanti yang mengeluarkan air sampai disitu kita potong kita coba seperti ini ini tidak, ini belum ya potong ke atasnya lagi belum, naikkan lagi disini sudah mulai ya mulai keluar naikkan lagi disini sudah keluar air niranya disini sudah keluar ya bekas cari masih di atasnya tapi keluarnya pun belum begitu bagus kita potong lagi nah disini sudah ini sudah keluar ya air niranya ya mungkin sampai ini kita potong dulu karena disini sudah keluar air niranya sebatas ini sebatas inilah kita potong dan kita repikan dulu selamat menikmati 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 jadi seperti ini tampilannya sahabat masih jauh pelajarinya masih jauh jadi nanti untuk pemerta pemeraman mungkin sampai disini nanti sudah permanen ya mudah-mudahan sebelum ke atas ini sudah permanen ataupun disini nanti sudah permanen ini akan jadi keuntungan bagi kita soalnya masih panjangnya kalau menghabiskan kalau dia sudah permanen menghabiskan ini yang 5 cm ini mungkin satu minggu ataupun lebih ya ini kita buat seperti ini sudah menetes ini langsung kita peram coba kita coba kita buat pakai hijau ya pakai hijau kita lihat seperti apa supaya lebih lancar kita kasih hijau disini baru kena potong dia belum begitu lancar ya oke kita cari pemeramnya dulu kebetulan disini banyak yang seperti ini ya kita pakai ini langsung kita ini pemeramnya kita haluskan dulu ini termasuk mangar mini ya mangar mini kita peram combo beliau saja untuk saya spanaman непЛ Segur saya terkir saya 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 tadi saya selalu kita bukus dengan hijau kita tutup dengan daun pelatihnya oke seperti itu dulu ya sahabat proses pemotongan dan pemeraman oke sahabat sampai disini dulu video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe salam satu tangga salam satu tangga